Intro Yow 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 balik lagi bray Kita lagi sudah nyampe di penajam bray Bentar lagi nyampe di pelabuhan kairinya Habis istirahat lagi bray Kukira yang mampir di pinggir jalan ini Cuma apa aja bray Sekalinya rame juga yang setelah pinggir jalan begini Lelah bray lelah Ya kita langsung aja lah jalan lagi Biar kalau sudah dikairi enak sudah istirahat Nggak duduk di grup di kafal aja Ini mobilnya juga Kebanyakan ngerokok bray Jadi batuk batu kan Ini mau istirahat juga ini Mau mobil Oke bray kita lanjut lagi bray Paling berapa menit 13 20 menitan aja 15 menitan aja lah nyampe pelabuhan Ya kita bikin video sampe pelabuhan aja bray Oke jalan lagi bray Lagi pada istirahat semua Lelah kayaknya Mungkin dari gerogot juga kali corang itu Apa dari banjar sana Naik serahat Aduh Lemes tangan Karena cuma main gas-gas aja Sayangan ini kantor pemerintahannya penajam Bagus sih ini kalau buat foto-foto Taman-taman ya Oke kita jalan Biar cepet sampe ferry Cepet istirahat lagi Enak jalannya luas Oh yang sebelah sananya masih rusak Jalannya Yang sebelah sininya Bagus deh Kayaknya sepanjang jalan Ketomu mobil anak penunggu terus ya Waduh Waduh Ah kita tuh Nyaring betul musiknya Unjur Kita kecilin dulu Ya Ini enak lah Nah ini islamicnya nih bray Islamicnya Penajam Ditutup ke jalannya Nah kemarin masih bisa Kayaknya lewat sebelah situ Oh lain memang Oh iya memang Memang Oke lain Jalannya ditutup Sudah sampe penajam gini Lebih sudah Tinggal Laik ferrynya lagi Tadi di daerah petung Petung kah itu namanya Tadi kan Wih macetnya ngeri Mungkin Anu kan lebaran kan Arus balik Arus balik Jadi Macetnya ngeri Pada pulangan kebalik Papanai kali Daerah yang pertigaan petung Wih macet kok Koknya tadi disana Sudah kembang tangan Macet-macetan lagi Aduh Cocok Disini mulai lubang-lubang juga nih Sedikit lubang-lubang lah Tapi tetap sih Debesnya emang Si jalan ke arah Brokot Sampai kalso Jalannya lurus-lurus aja Gak enak Gampang Ingatnya Gimana Kalau jalannya lurus-lurus aja Sama kalau Tara Sombok Jahandil itu Jalannya lurus-lurus aja Dari arah Manggar itu Lurus aja pokoknya Sepi sih Halannya disini Jalannya Enaknya Jalan lurus-lurus Sepi itu Enaknya Nyaman pokoknya Kalau jalannya Lulus Baru lurus Baru sepi lagi Nyaman Nyaman Bener Kemudian di ferry Gak ngantri Kayak di Dari arah balik papan Kesini Kemarin itu di ferry Merinya macetnya Antriannya Kemudian dari sini Gak macet ya Gak ngantri Tapi gak tau Tadi aja di petung itu Karah Balik papan itu Macet parah Ya nantilah Sekarang kita cek Cek keadaannya Di Prabuan sini Perabuan ferry Berapa jam Berarti ya Dari tadi Pergi itu Jalan sembilan Yang ngapain Jalan sembilan Ayatan Jalan sembilan Kurang Jalan sembilan Ini jam Dua belas Dua belas Sepuluh Sebelas Dua belas Ya tiga jam Berarti sudah Perjalanan Tambah lagi Di ferry Mungkin sejaman Yang empat jam Sampai balik papan Sampai rumah Kalau kemarin Perginya itu Lama di Ini ya Bray Seri Jadi Dari 8 jam Kita tuh Perjalanan Antri tiket Serinya itu Dari sampai Keluar sana 8 jaman Ini tadi Alhamdulillah Mulus-mulus Saja Jalan Jadi Tiga jam Sudah sampai Penajam Sini Yang empat jam Mungkin Kondang antri Di ferrynya Empat jam Sampai balik papan Sudah Sampai balik papan Sampai balik papan Sampai balik papan merah berada kita ambil terus ini berada ke labuan kita pelabuhan sudah ini sebentar bro ya dimana ini beli tiketnya lupa juga aku beli tiketnya dimana ini pelabuhan sini soalnya jarang aku main di penajam ini bro kemana sih ini mobilnya kita ngikutin motor di depan itu aja gak tau juga aku tempat beli tiketnya jangan bilang motor depan ini bingung juga dia gak tau juga oh ini kondaran pedang motor ada tulisannya tiketnya beli di depan situ ya oke 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 oh disini bray tiketnya bray lepas dulu sarung tangan susah ngeluarin megang duit kalau pakai temen tangan ini harus ini aja dulu gak terlalu panjang sih gak terlalu rame juga sih disini harus dibalik papan kemarin ngeri betul berapa ya lupa juga ya kemarin yang bayarin edi itu yang bayarin ferrynya lupa aku tanya lagi berapa masalahnya belum ada ngambil duit nih belum ada Pak ATM tapi takutnya gak cukup aja duit di dompet ini eh panasnya hari ini tapi bagus aja sih kalau perjalanan ini kalau cacat lagi daripada hujan gosong sudah rasanya kayak melepuh di belakang kita ada yang ngantri juga sekali tinggal mundur lagi motor mencasi-casi dalam hati ini motor di belakang ini bangke ini wilayahnya motor depan ini mundur-mundur terus 32 ribu 32 ribu 32 ribu 32 ribu apa ini siapa ya suci devianto suci 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 devianto ada 2 ribu juga Pak 2 ribu oke oke terima kasih 32 ribu 32 ribu bray harga tiketnya bray ntar kita pasang sarung tangan dulu bray ya kalau sini dulu kita pasang lagi sarung tangan berarti satu motor satu orang 32 ribu harganya tadi yang di belakang itu berdua tadi kayaknya kegoncingan itu 40 ribu berapa tadi aku denger ya 40 ribuan lah pokoknya pokoknya kalau sendirian harga tiketnya dari penajam ke balikpapan 32 ribu bray aduh malah susah kan ini sudah susahnya megang kertas kalau pakai sarung tangan ini oke kita lanjut langsung ke perinya bray iya ini langsung kesana aja yang sebelah kanan atau kiri yang lewat tengah tengah oke oke makasih oh lewat tengah sini asik disini kalau motor ada jalurnya sendiri mantap masuk lorong-lorong kita jadi kalau hujan gak kehujanan bray sepi bray ternyata bray gak ngantri kayaknya langsung naik kapal ini iya nih kayaknya langsung naik kapal ini bray oh disuruh tunggu dulu tadi bray kita tunggu dulu bray Dharma Ferry kita naik Dharma Ferry ini bray oke langsung mbak ya oke yang kasih penuh juga tapi bray ada oke kita sampai di ferry sudah bray gak usah di geniseteng lah nanti nanti geser-geser bingung orangnya nah disini kita istirahat lagi tunggu ibu-ibunya dulu ini kalau kemana ya kan kita mau naik bingung ini bray kita naik dulu bray agar bisa istirahat dulu kita ya kan turung-turung di atas kasiannya ibu-ibu itu kayaknya kakinya lagi sakit susah ya naik tangganya nah kalau di penajam ini dermaganya dua ini aja bray tapi untungnya aja enggak aneh ya enggak ngantri masih muat aja kayak ini satu mobil gitu aduh berarti kita keluarnya belakangan ini turun ya indah express oke kita langsung cari di luar aja bray mana jalan keluarnya tapi bray oh sini bray jalan keluarnya nah asyik sudah oke bray kalau gitu akhirnya kita akhiri sampai sekian terima kasih yang sudah nonton ciao bye bye